Pengaliran air bersih ke 4.000 pelanggan PDAM Tirta Moro Jambi terganggu. Hal ini disebabkan intek jembatan Tirta PDAM Moro Jambi di kawasan Jaluko Amru. Beginilah kondisi intek jembatan PDAM Moro Jambi yang ropoh pada Jumat pagi tadi. Semua peralatan termasuk mesin pompa penyedot air jatuh ke dalam sungai Batanghari. Dengan kejadian tersebut, sekitar 4.000 pelanggan air bersih akan terganggu pengaliran air ke rumah. PLT Direktur PDAM Moro Jambi Elis Birsada mengatakan, intek jembatan yang ambruk tersebut memang sudah berusia 12 tahun. Selain itu, bibir sungai yang berada di kawasan intek ada yang operasi, sehingga musibah yang terjadi tidak bisa dihindarkan, meski sudah ada perbaikan yang dilakukan tim pada 4 hari sebelumnya. Akibat kejadian ini, otomatis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terganggu karena mesin penyedot air baku hanya menyisakan satu mesin yang ada di ponton. Kondisi intek kita ini sebenarnya usianya sudah kurang lebih 12 tahun. Yang menyebabkan kejadian seperti ini, pertama faktor usia dan kedua faktor alam, misalnya itu abrasi. Jadi beberapa tahun ini, kondisinya kaki jembatan itu sudah tergantung. Selama ini kita tahan pakai seling, tapi nampaknya tidak pas juga untuk hal yang seperti itu. Diketahui dari 9.000 pelanggan air bersih PDAM yang berada di Kecamatan Jampi luar kota, ada 4.000 pelanggan yang akan terganggu pengaliran air ke rumah. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemdasar Tempat dan Pemerintah Pusat agar dapat segera membangun dermaga PDAM. Mengingat warga yang berada di Mendalo, mayoritas menggunakan air bersih dari PDAM Moro Jampi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.